Mikhail Swentin, yang lebih dikenal dengan seniman rakyat Rusia, merayakan 80 tahun perannya di panggung. Salah satu komedian terbaik Rusia ini telah membintangi lebih dari 100 peran. Saya adalah saya. Saya ceria, saya tua, tapi tak merasa tua. Saya sungguh tak merasakannya. Saya diberitahu ada kesalahan dalam paspor. Aktur ini memikat hati penonton dalam peran debutnya No Fluff, No Feathers, hampir 40 tahun yang lalu. Di sini, ia menyanyi di dongeng tahun baru penyihir yang dicintai seluruh negeri. Swentin dikeluarkan dari sekolah karena perilaku yang tidak baik di usia 8 tahun. Ia kemudian memilih sekolah musik di Kiev sebagai pendidikan keduanya. Sejak itu, ia telah meramaikan panggung teater komedi Akimov di St. Petersburg selama 30 tahun. Karunianya adalah memberi kesenangan, dan ini terpancarkan dari dirinya saat ia tertawa, dan mencintai hidup orang-orang di sekelilingnya. Oleh karena itu, ia juga dicintai penonton yang menyukainya. Persona dan karismanya terkombinasi dengan energi akting. Swentin berkata, teater adalah sumber utama energi dan kemudaan. Semuanya hidup di sana, bergerak, tertuang dan terkumpul. Saya tak bisa menjelaskannya. Hari ini, penonton tertawa dan bertepuk tangan, seperti yang telah mereka lakukan selama 30 tahun. NTD News, St. Petersburg, Rusia.